Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel Youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, Admin Akutagia. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode, 459, Larissa yang terhenyak, karena tiba-tiba ayahnya, memanggil cowok di depannya, dengan sebutan bos muda. Larissa pun tak percaya, akan apa yang didengarnya, mengapa ayahnya, memanggil seperti itu. Demikian juga halnya, pegawai peserta rapat di situ. Mereka jadi terheran, Tuan Sasaki pemilik perusahaan, menghormati cleaning service. Hal itu begitu mengejutkan, bagi semua karyawan, dan Tuan Sasaki bilang, Larissa, tolong hubungi temanmu Meta, suruh ke sini secepatnya, untuk melihat video ini. Larissa pun menjawabnya, baik ya Larissa akan bilang ke Meta, kebetulan juga dia ada di luar. Dan segera saja, Larissa menelpon temannya, Hei Meta, kamu cepat masuk aja ke ruang meeting, karena ada yang penting. Meta pun menjawabnya, oke Larissa, aku akan ke sana. Dan Meta pun berjalan, menuju tempat rapat. Tak lama kemudian, dilihatnya laki-laki, yang berseragam cleaning service. Meta merasa tak asing, langsung saja ia teringat, itu pemuda desa, yang kemarin pernah bermasalah. Iwan nampak santai merokok, sambil melihat pohon. Iwan tak memperhatikan sekitarnya, karena Iwan menikmati rokoknya. Dan Meta pun melewati, tanpa diketahui Iwan. Dalam hatinya bertanya, mengapa cowok itu ke sini, ada apa memangnya. Dan Meta masuk ke dalam, saat memandang ke depan, langsung terkejut dirinya. Karena melihat lagi, laki-laki yang kemarin, yang pernah dijumpai, berdiri bersama Tuan Sasaki. Meta pun tak mengerti, padahal cowok itu, yang menggagalkan rencana perusahaan, dan menjadi penyebabnya, akan semua kerjanya, menjadi sia-sia. Meta yang terheran, berjalan agak pelan, dan Larissa yang melihatnya, langsung saja bilang, ayo Meta cepat ke sini, kita lagi menunggumu. Meta pun tak mengerti, Larissa juga tenang sekali, dan Meta menghampiri. Tuan Sasaki langsung bicara, oh ya Meta kamu duduk bersama Larissa. Lihat video di layar itu, simak baik-baik, nanti bos muda akan menjelaskan. Lagi-lagi Tuan Sasaki, memanggil Kenshin, dengan sebutan terhormat sekali. Larissa Meta dan semua pegawai yang ikut rapat di situ, sangat-sangat terkejut lagi. Dan Kenshin lalu bilang, panggil nama saya saja pak, jangan panggil seperti itu. Dan mereka semua mendengarnya, kemudian Kenshin berjalan ke depan. Agak mendekat ke layar, Kenshin mulai menjelaskan, seperti yang dipesankan ayahnya. Dengan mengenakan seragam kerja cleaning service, Kenshin tak sadar, langsung saja berkata, oh ya yang saya hormati semuanya, maafkan saya sebelumnya, kalau tiba-tiba datang ke sini. Tanpa pemberitahuan terlebih dulu, tapi karena pas Sasaki sudah mengizinkan, maka saya tak segan menjelaskan. Semua pegawai di situ belum mengerti, masih terheran semuanya, benak masing-masing bertanya, mengapa pemuda cleaning service itu, bisa memimpin rapat, dan Meta demikian, bingung-bingung dirinya, ada apakah ini, sama dengan Larissa, yang belum tahu sebabnya, dan Kenshin bicara, oh ya sekalian, ini baru saja saya bertanya ke pak Sasaki, tentang rapat meeting ini, yang membahas masalah, pemutusan hubungan kerja, karyawan perusahaan di sini, yang katanya, disebabkan krisis ekonomi, yang ada di luar negeri. Jadinya menyangkut hal itu, memang benar adanya, saat ini banyak sekali perusahaan, yang terkena imbasnya, banyak yang merumahkan pegawainya, Oleh karena itu, saya datang ke sini, untuk mengajak kerja sama pak Sasaki, dan mengenai perihal rapat meeting yang berjalan, yang membicarakan masalah PHK karyawan, hal itu tak usah dilakukan, karena kasian, ekonomi saat ini lagi susah, kalau pegawai banyak yang dirumahkan, mereka tak ada pendapatan, kasian yang punya keluarga, pasti berat bebannya, dan kita menyarankan, hal itu tak perlu dilakukan, karena kami punya solusinya, kemudian Kenshin memanggil, oh ya pak Sasaki, untuk proyek ini, tolong disiapkan juga, nomor rekening perusahaan ini, sekalian setelah saya menjelaskan, semua uang jalannya, akan ditransfer segera, biar mudah urusannya, Tuan Sasaki langsung menjawabnya, dengan semangat sekali beliau berkata, siap-siap baik-baik bos muda, akan segera kami siapkan, karena terlalu senangnya, Tuan Sasaki mengulangi lagi, memanggil Kenshin seperti itu, bahkan beliau terlihat agak gemetaran, bagaimana tak demikian, perusahaannya yang akan jatuh, dan akan memecat separuh karyawan, kini telah terselamatkan, tak jadi dilakukan, dan Tuan Sasaki bilang ke putrinya, Larissa, kamu cepat hubungi pegawai keuangan, suruh mereka datang ke sini, sekalian membawa perlengkapan kantornya, Larissa pun menjawabnya, baik-baik ya, Larissa nampak kaget sekali, dakdik-duk hatinya, cowok itu tiba-tiba bilang begitu, menyarankan jangan merumahkan pekerja, Larissa pun jadi percaya, terlebih ayahnya memerintahkan, dan semua pegawai di situ, langsung dibuat terhenyak, kaget-kagetnya luar biasa, cleaning service itu, bicara seperti pimpinan, Tuan Sasaki pun bahkan menaati, mereka sangat-sangat terheran, akan kejadian yang dilihatnya, kemudian Meta sendiri, yang duduk di depan, bersama dengan Larissa, merasa tak percaya pula, akan apa yang didengarnya, Meta terdiam memperhatikan, melihat Kenshin akan bicara, dan Kenshin pun berkata, begini rekan-rekan semuanya, saya memperlihatkan video ini, yang ada tanah dan lahan kosongnya, bukan tanpa alasan, ini nanti kami persiapkan, untuk menghadapi krisis, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saat ini, Inggris Argentina, Jepang Australia, serta negara-negara Eropa lainnya, sedang mengalami hal yang sama, dan proyek ini pun demikian, di situ nanti akan dibangun, supermarket yang besar, yang akan menampung hasil panen petani, sekedar diketahui, penduduk desa di sekitarnya, sangat pandai bertani, dan dengan dibangun hal seperti itu, diharapkan nanti, kita akan bisa mencegah, ataupun menghadapi, krisis pangan yang kemungkinan terjadi, maka dari itu, sebagian lahan di situ, kami percayakan, pada perusahaan milik Pak Sasaki, agar ikut turut serta, untuk membangunnya, oh ya Mbak Meta, untuk gambar dena bangunan, yang Mbak Meta buat di waktu kemarin, desain-desain dan modelnya, sekalian saja nanti diterapkan, kami mohon bantuannya, dan Mbak Meta besok, bisa melihat langsung, ke tempat lahannya, dan Pak Sasaki, untuk alat-alat berat dan mesinnya, yang kemarin tak sempat digunakan, bisa dipakai juga, dibawa ke sana, Puan Sasaki pun baru mengerti, meski kemarin tak jadi membangun properti, sewaktu di desanya Iwan, sekarang malah ada gantinya, Puan Sasaki pun bersyukur, belum sempat mesin itu dijualnya, padahal baru saja, alat berat itu akan dilelangnya, dan Meta sendiri, saat itu jantungan sekali, dakdik-duk hatinya, namanya disebut cowok di depannya, terlebih lagi, apa yang ia kerjakan, desain dena gambar properti, yang dibuatnya berbulan-bulan, begitu sangat dihargai, Meta pun jadi terharu, sempat menangis dirinya, rasa senangnya tak terkira, Meta bahkan meneteskan air mata, Larissa pun demikian, tak percaya sekali dirinya, cowok ini datang ke tempatnya, di saat yang tepat sekali, di waktu perusahaan ayahnya, yang akan bangkrut, sekarang jadi tertolong, Larissa pun jadi larut, kedua tangan menyentuh dagunya, pandangannya melihat Kenshin, cowok yang dulu dihinanya, sekarang menjadi pahlawannya, Larissa sangat senang, menyimaknya dengan serius, penjelasan Kenshin yang ada di depan, sedang keadaan yang di luar, para pegawai perusahaan ini, mereka yang lagi bekerja, memang benar-benar ketakutan, kalau nanti terkena PHK masal, di antaranya ada yang bilang, gimana nih kawan-kawan, sekarang kan lagi ada rapat, tadi beritanya ada yang mengabarkan, kalau perusahaan akan memberhentikan, separuh karyawan, mereka nampak cemas, menjadi khawatir semua, hingga kabar kedua datang, tiba-tiba ada yang bicara, lewat pengeras suara pengumuman, orang itu berkata, pemberi tahuan, bagi semua karyawan, perusahaan baru saja memutuskan, tak akan merumahkan pegawai, karena ada orang yang datang, yang menolong kita, hingga perusahaan terselamatkan, harap semua bekerja dengan giat, seketika itu juga, hampir semua yang mendengarnya, menjadi senang, perasaan mereka menjadi lega, wajah-wajah nampak ceria, penuh tawa dan gembira, mereka pun belum tahu, siapa penyelamat itu, hingga kabar datang, dari satu orang ke orang lainnya, begitu cepat menyebar, yang dimaksud itu seorang pemuda, yang kini di ruang rapat, security yang mengantar Kenshin tadi, langsung bisa menerka, mereka pun jadi senang, karena masih bisa kerja, padahal sebelumnya, sudah merasa sekali, akan diberhentikan, dan Kenshin sendiri, kini selesai bicara di depan, selesai pula mens transfer uang, dalam jumlah yang besar, bahkan melibatkan pegawai ayahnya, yang ada di kantor pusat, Wan Sasaki nampak senang, legah sekali hatinya, perusahaannya tak jadi bangkrut, Larissa pun demikian, menjadi senang dirinya, karena tak jadi menjual mobilnya, untuk membayar hutang ayahnya, sedang Meta yang di situ, ia lalu bersalaman, bicara dengan Kenshin, Meta berkata, terima kasih ya mas, karena sudah percaya, dengan apa yang saya punya, besok kita akan ke sana, melihat tempatnya langsung, Wan Sasaki, Larissa, serta semua peserta rapat, berterima kasih pula ke Kenshin, Kenshin akhirnya pamit, Larissa pun mengantar, demikian dengan Meta, Iwan yang menunggu di depan, langsung disapa Kenshin, ayo Wan kita berangkat, urusannya sudah selesai, dan Iwan melihat Larissa, Wan Sasaki, serta semua pegawai di belakangnya, nampak ramah semua, mereka penuh senyuman, Iwan pun tersenyum juga, kemudian Tuan Sasaki bicara, apa sebaiknya mas Kenshin, saya antarkan pakai mobil, Kenshin menjawabnya, terima kasih pak lain kali saja, tapi saya sudah bawa motor, itu ada di parkiran, Kenshin pun berjalan, bersama Iwan, menuju motor butut, yang terparkir di halaman, di saat itu, semua karyawan perusahaan, melihat Kenshin dan Iwan, mereka saling bicara, oh itu ya rupanya, pemuda yang menolong kita, tapi kok berseragam cleaning service, siapa ya memangnya, semua orang jadi terheran, mereka melambaikan tangan, sebagai tanda terima kasih, penuh senyum ke Kenshin dan Iwan, termasuk Larissa dan Meta, yang melihatnya juga, hingga Kenshin naik motor butut, meninggalkan tempatnya, Larissa pun berat hatinya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di, artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati.